Intro Selamat datang di channel youtube Google Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mencoba seorang program dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk memulai belajar pemobron Yang pertama yang harus kamu miliki adalah kemauan Untuk belajar pemobron harus memiliki tekan yang kuat Ini adalah modal yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang program Jangan pernah berkata kalau pemobron itu sulit Belahkan dari dalam pikiranmu apabila muncul kalimat tersebut Berpikirlah kalau belajar pemobron itu merupakan hal yang menarik Jangan mudah mirah Seorang programmer tidak boleh mudah menengar Meskipun sering ketemu kode-kode yang sulit dan masalah-masalah yang sulit untuk dipacarkan Harus bangkit dan carilah solusinya Tetapkan target dan tujuan Supaya proses belajar kamu terlalu Tentukanlah terlebih dahulu apa yang menjadi target pembelajaran kamu Dan apa tujuan kamu belajar programmu Bagian yang kedua Pahami terlebih dahulu apa itu pembelajaran Carilah terlebih dahulu dari buku-buku maupun dari internet tentang apa itu pembelajaran Informasi yang kamu dapatkan Akan membantu kamu untuk menentukan target-target pelajar kamu Dan memiliki gambaran yang jelas tentang programming itu sendiri Pelajarilah juga bagaimana cara kerja programmer dengan melihat karya-karya yang sudah mereka buat Hal tersebut akan menambah wawasan kita untuk menganalisa kebutuhan sebuah aktivitas Yang ketiga Tentukan satu bahasa program Cukup satu bahasa program saja untuk kamu pelajari Jangan mempelajari bahasa program lain sebelum kamu mahir dalam satu bahasa program Fokuslah untuk mempelajari satu bahasa program yang sudah kamu tentukan Pelajari bahasa program pilihanmu sampai kamu mahir untuk menentukan Bacalah dan pelajarilah dokumentasi bahasa program pilihanmu Setiap bahasa program pasti ada dokumentasinya Ada banyak contoh-contoh kode program Yang penjelasan di dalamnya akan membantu kamu Yang keempat Melayalah belajar Ingat, jangan menghapas sintaks Tetapi yang benar adalah mengingat dan memahami fungsi sintaks atau kode program tersebut Jangan kopas Setiap kode-kode program yang kamu dapatkan melalui contoh-contoh dan tutorial Haruslah kamu ketik ulang di programnya Praktek dan praktek Tidak akan ada programmer yang mahir kalau tidak pernah praktek Tapi programmer handal adalah mereka yang rajin praktek membuat program Yang kelima Buat satu program sederhana Kerjakanlah satu program sederhana sampai selesai Sampai kamu bisa melihat hasilnya dan melihat apa yang dapat dikerjakan oleh program yang kamu buat Perbanyak jam terbang Setelah selesai satu program sederhana Coba modifikasi lagi program tersebut sampai menghasilkan fungsi yang lebih baik Dengan demikian kamu akan semakin terbiasa dengan kode programnya Masa kemampuan logika Coba cari tahu apakah program yang kita buat sudah bermanfaat sesuai dengan fungsinya Tambahkan fungsi-fungsi lain yang lebih bermanfaat lagi Yang keenam Selalu up to date Selalu update informasi tentang termogram Mencari referensi program-program atas yang akan kita buat kemudian yang bisa dipakai orang Update informasi tentang bahasa program yang sedang kita pelajari Biasanya ada perubahan atau penambahan simpaks atau kode program yang membantuin permudah programnya Yang ketujuh Mendaftar di grup dan di forum Bergabunglah di grup dan di forum pemukaman Dari sana kamu akan mendapatkan banyak informasi penting dari programmer-programmer senior Aktiflah membaca pertanyaan dan jawaban para senior yang ada di sana Jangan sungkan untuk menanyakan masalah-masalah yang kamu hadapi ketika membuat program Perhatikan bagaimana cara senior menuliskan kode program di forum tersebut Perhatikan bagaimana mereka membuat kola kode mereka Demikianlah tips-tips yang boleh saya berikan Semoga bisa membantu kamu yang ingin belajar program Kalau video ini bermanfaat buat kamu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video saya yang berikutnya Terima kasih